Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow, kehebatan Malaysia tak ada di kota Indonesia Fasilitas awam ataupun umum Oke, disini kita tidak sendiri untuk mereaksinya Saya mengundang teman saya Disini ada Bang Re Yang mana beliau sudah pengalaman Sudah tahu suasana-suasana Sehingga ketika saya membuat video ini bersama beliau Maka wawasan saya juga semakin bertambah Oke, disini dari Abang Fawzul Hakim Explore Vlog Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa di like, komen, dan share video-videonya Oke, langsung saja kita sambut Bang Re Oke Bang, bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Bang Disini baik-baik aja dan moga aja baik juga anda-nya disana ya Amin, amin Baik, Alhamdulillah Oke, disini kita ada request-an Bang dari teman-teman ya Yaitu tentang apa disini Yaitu fasilitas umum yang ada di Malaysia Nah, disini kayaknya di Titiwangsa Kalau tidak salah ya Mungkin seperti itu Ya, boleh Ah, jadi langsung saja guys Saya sudah penasaran kayak gimana Titiwangsa Tapi kalau Bang Re ini pernah kesana ya? Ya, pernah Oke, mantap Oke, langsung saja kita play videonya Let's go Oke Wow Nanti ya, air mancur dia Mantap ya Air pancut dia juga namanya Air apa? Air pancut Hah, air apa? Air pancut Air mancur apa air pancur? Nah, mancur ini pancut Oh, pancut Kalau di Malaysia pancut gitu Pancut, iya Oh, baru tahu saya guys Ini kalau nggak reaction sama Bang Re Saya nggak tahu nih Saya ngomong air mancur aja ini Ya, air pancut Oh, bersih ya Kangen nggak bang? Kangen dong Azek, mesti kangen ya kan? Banyak Banyak kenangan juga disini Azek Memang cantik ya Asal tahu Cak Uci tahu kan Di canaunya itu Canaunya itu Ikannya banyak Oh, iya Oh, ini ada Bang Iwan nih Ini Bang Iwan nih Teman saya yang di Malaysia Ini orang Indonesia juga sih Bang Alman juga ya Bang Alman Oke Openingnya enak sih Alright guys Jangan lupa subscribe ya Masuk utama yang disini dan Aku baru pertama first time kesini Itu Di Taman Tasik Titi Langsung Ya iya landan Kamu nggak pernah ngajak kesini Saya sebentar Coba kita baca disini Oke Taman Apa Tasik Taman Tasik ya Tasik itu berarti kebuatannya Bang Tasik nih Seperti itu Danau-danau Kayak Oh, wadu mungkin ya Kalau disini ya Bukan Bukan wadu Tasik ini macam Danau 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 Dan untuk perairan Taman itu bukan Membuat Sebuah Taman Pasti kalau ada taman Pasti akan ada Tasiknya gitu Oh Jadi untuk Piliadah itu enak Oke 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 Dan disini juga Disebutkan Taman Tasik Titiwangsa Yalah sebagian daripada Proyek Sungai Nadi Kehidupan Sungai Nadi Kehidupan itu macam mana Bang Ya Sungai ini Ibarat Nadi Kehidupan Oh Macam itu Oke 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 Berdasarkan 3 strategi tersebut Kerangka Reka Bentuk Telah Di Ilhamkan Oke 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 Wow Sebelahan Sebelahan Berarti ya Sebelahan Kehidupan Kehidupan Kota Oh Gitu Jadi kan Nampak kan KLCC Kan Nampak Tadi kan Coba kita Tengok disini Tadi itu kan Berarti ini Jaraknya Berapa Berapa ini Bang Dari KLCC Bang Nah Tidak jauh Itu kan Kelihatan kan Itu Menara KL Jadi Tidak jauh Dari Itu Budaya Apa ya Namanya Lupa Jadi Warna Hintau Itu loh Saya juga Nggak ngerti Ini Yang ini kan Bukan Oke Itu Tempat Budaya Ada Konser Ada Oh Gitu Siap Seni Gitu Kan Ya Kesenian Kan Juga Iya Untuk Para Penggiat Seni Biasanya Disini Oke Disini Bayar Gak Sibang Kalau Mas Free Free Banyak Empat Itu Free Ini Ternyata Sampai Sana Sini Dan Sampai Sana Ini Gak Ada Tukang Parkir Dan Gratis Free Tapi Ada Kawasan Juga Sekarang Ciri Parking Di Sini Yang Free Sama Enggak Free Bagaimana Bang Bang Banyak 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 Tapi Kalau Biasanya Dekat Kedai Kan Ada Yang Tak Free Yang Kedai Membedakan Parking Di Malaysia Yang Free Gak Free Gimana Dek Dek Kamu Bang Bang Alman Tanya Bain Haa Sudah Dekat Bain Kalau Tenggit Selalu Bermayar Kalau Tan Mari Ada Selain Ini Bercuma Sesu Kalau macam KL Sent Setel Kaosan Yang Kiosk Masuk Kalau Contoh Di PJ jadi dia pakai sistem kupon jadi kupon itu boleh di 7E boleh tapi kalau disini taman memang free jadi memang parkir disana itu free yang khusus taman ya bang yang dekat taman seperti ini dia free ya tapi kalau di perkotaan ataupun kedai rumah kedai itu akan ada berbayar sebab itu pun kita bayar sendiri contoh disitu ada mesin mesin itu kita bisa touch lah dulu ada tempat coin kita masukkan coin jadi contohnya 50 sen itu dapat berapa menit lepas itu sekarang ini sudah dimodernkan lagi dia gunakan screen gitu loh nanti dia akan keluar berapa jam kita bayar lepas itu kita start bayar itu dari jam berapa itu memang oke 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 tapi kalau di setengah lain di PJ ataupun di tempat negeri-negeri lain itu ada juga kita harus menggunakan kupon contohnya di Perak Tengganu Kelantan rasanya masih menggunakan kupon kita membeli kupon di salah satu kede contoh kede-kede banyak macam itu disitu akan ada jual kupon parking macam itu jadi kita satu lembar itu berapa sen ya 20 sen ke berapa macam itu lah lepas itu nanti kita gosok macam itu dari jam berapa nanti kita letak di dashboard kita itu lah macam itu oh oke 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 teman memang free ya oke 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 berarti kebanyakan memang taman itu free ya kayak tadi di taman itu memang free semua berarti kalau yang itu bang biasa kan ada macam mesin pembayaran loket macam itu itu pasti tak free itu kan kalau gate mall dekat kedai-kedai depannya itu kan biasa ada parking oh dekat kedai biasa berarti macam ada kotak biru kat masuk itu pusat komersial memang parking dia bayar oh pusat komersial macam pekan belanja macam apa ya kedai-kedai itu ya macam kek sentral macam kek sentral walaupun tak ada orang jaga tapi tak ada orang jaga parking nanti akan ada orang datang check parking terbayar atau tak oke oke sekarang kita tahu oke kita akan masuk ke sana kita explore di sini ya kemudian ya sambil kita perkenalan bang Iwan juga belum awal mungkin jadi bisa jadi sahabat kalau saya pulang ke Indonesia bisa berteman kan oke karena sekarang kita temannya Diki dan Pak Deyamin Sandol sudah pulang nah itu oke ya jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah lagi oh sudah ya apa dah dulu oke oke ini dibuat agak sinematik gini ya viewnya woy cantik jadi bagi gimana indah untuk keluarga enak banget ya oke guys sudah selesai videonya dan ya kayaknya Bang Re ini kangen banget deh sama sana kayak terdiam gitu kan iya kangen dong lama gak kesana kan udah berapa tahun Bang eh semenjak pandemi ini sudah hampir 3 tahun 3 tahun guys 3 tahun Indonesia sekarang ini ya oke jadi kalau menurut Bang Re itu dekat sana itu ada parking free ada parking bayar juga ada yang pakai kupon juga ya Bang ya ada ada emang negeri mungkin kan belum upgrade lagi mungkin dia akan kemudiannya nanti akan menyusul lah seperti di KL kan sekarang lebih canggih lah kalau di bandar-bandar kecil dia masih menggunakan kupon tentu masih ada dekat sini pun dekat Indonesia ya biasa dekat Solo nih Bang sekarang tuh memang banyak yang pakai kartu tuh Bang kartu touch and go lah biasa cakap macam tuh kan dari bank-bank itu kan ada dari bank lah dia memang tinggal apa namanya tuh gesek-gesek gitu bukan gesek sih kayak tunjukin gitu udah buka gitu terus bayarnya juga langsung flat aja iya tapi di sebagian tempat juga ada yang memang masih cash gitu kalau disini kan contoh di Indomaret macam itu ada juru parkirnya itu yang saya kiran padahal kan free parking free parking kan parkir gratis tapi sebab itulah kadang ini juru parkir ini pendapatannya itu lebih besar daripada yang kerja seperti kantoran gitu iya betul tentu aja kalau satu moto yaitu 2000 bayangkan 100 motomarket Indomaret yang tempat di kota besar betul-betul itu baru satu supermarket itu pendapatannya luar biasa sebenarnya walaupun kita tengok cuma 2000 aja kan tapi itu dikalikan satu jam aja berapa orang betul-betul betul-betul sih iya sih tapi kalau di Malaysia nih di taman-taman ini kebanyakan free guys dan itu aku rasa pun aman serius sebab parking disitu kertas aku lepak-lepak di taman titi wangsa itu pun kadang lama juga kan tempat dia kan enak gitu ber dan sewajar sejuk Kita boleh Mandang Tew Kepala lumpur Dari situ Dan itu juga Ada Specialnya itu Ada helikopter Eh helikopter apa itu? Kita boleh sewa kat situ Oh iya ke? Mungkin dia terbang Berapa menit macam Tapi harganya Mahal lah Mahal lah Berapa tu berapa? Berapa? RM200 ke berapa? Alah morah je RM200 Saya kira RM1000 Satu helikopter ni Kita boleh naik 3 orang So kita boleh kongsikan Mungkin Berapa? Aku tak ingat lah Beratus-ratus juga lah Agak mahal Sebab dia akan bawa Pusing-pusing Di atas Kuala lumpur Jadi kita bisa tengok View kuala lumpur Waktu itu Aku tak ada duit lagi lah Aku nak naik Sebenarnya Aku nak tengok View kuala lumpur Tapi insya Allah Nantilah Kalau ada kesempatan Sebab memang Ada Disediakan untuk Khas untuk pelancong Oh iya Tapi dia terbang Beberapa minit Macam 15 minit Lepas tu balik lagi lah Balik lagi Sebab kan Tidak dengan KL Jadi dia Tidak jauh Dia pusing Betul-betul Dia balik Wih cantik lah Kalau memang ada Helikopter kat situ Tapi memang Kalau untuk Parking sendiri tu Kat sini Kalau Indomaret tu Memang tak ada bang Jarang sangat lah Untuk Parking bayar tu Untuk kayak macam Indomaret Macam tu Memang itu kan Memang Indomaret ini Sudah bayar Parking kepada Negara gitu loh Pada pajak dia Itu udah masuk Betul Tapi ada Sesetengah Ya ada Nah itu yang jadi masalah Sebenarnya Kalau kita tak bagi pun Gimana kan Tapi walaupun cuma Rp2.000 Betul Sepertinya itu Memang free gratis Sebab itu Kadang di depan Indomaret itu Akan ditulisi Parkir gratis Tapi kadang Ada setengah orang Yang memanfaatkan Akun-akun Akun-akun tertentu Ada Itu ada kan Oke Jadi memang Kalau kita Belajar ini Daripada video Daripada Abang Fuzul Hakim kan Dekat sana itu Parking Free kan Dekat taman-taman itu Free Dan juga aman Ya bang Tempat Di hadah itu Free lah Tempat Aman Kan taman ini Kebanyakan Kalau hari minggu aja Itu nak cari parking pun Ayah Susah Sebab kan dia memang Apa ya Kawasan bandar Lepas itu Yang sebelah Di tiwangsa itu Perumahan Dan memang Itu tempat Terbaik Di Kelalumpur Rasanya Oh tempat terbaik Bang Untuk Beriadah Di hujung minggu Contoh kalau Hujung minggu Memang ramai Gila Ada makanan Ada Oh iya Yang jual-jual Makanan Banyak Orang jogging Orang naik basikal Sewa basikal Itu memang Best Kalau dengan family Dengan anak Memang Rasanya Sepetang Kat situ pun Mungkin Tak jebuk lah Oh iya Boleh lah Gitu nanti Kalau udah sampai Malaysia Pergi ke taman Titiwangsa Saya nak naik Harus pergilah Sebenarnya Harus pergi Sebab Memang pelancong Pun Banyak Disitu Memang Wajib Jukalah Dikunjungi Oh Wajib Untuk Dikunjungi Sebab Dia tidak jauh Dari bandar Oke Betul 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 Pokoknya Tertarik Banget Si Silahnya Kesana Melihat Tamannya Saya pernah Itu Browsing Browsing Dekat Google Maps Nah Disitu Adakan Satelit Disitu Saya buka Taman Taman Memang Cantik Cantik Ya Kalau Taman Itu Aku akui Malaysia Memang Dia Desain Ataupun Dia rawak Taman Tersebut Contohnya Tasik Itu Boleh Tengok Bagi Makan Ikan Pakai Roti Ikan Banyak Lepas Itu Ada Kura Kura Lagi Itu Sangat Dijaga Sekali Disitu Tidak Ada Orang Mancing Apalah Sebagainya Jadi Lepas T Track Jalan Kaki Track Joking Itu Beza Lepas Rumput Dia Bunga Bunga Dia Wow Luar Biasa Mungkin Kita Juga Bisa Mencontoh Ya Mencontoh Kayak Taman Yang Ada Disana Merawat Taman Itu Bukan Semudah Yang Kita Bayangkan Benar Benar Kalau Disini Ini Bukan Menjelek Kadang Lampu Itu Ilang Betul Kecil Jadi Perlu Kesadaran Daripada Individu Masing Daripada Kita Mulai Daripada Kita Semua Ini Kita Memang Kena Merawat Lingkungan Sebenarnya Bukan Untuk Merawat Taman Itu Sendiri Sebenarnya Kalau Saya Pikir Itu Sebenarnya Untuk Merawat Alam Ini Jadi Kalau Kita Memulai Daripada Individu Kita Agar Supaya Jaga Kebersihan Jangan Jangan Buang Sampah Sembarangan Itu Membuat Lingkungan Kita Saja Lingkungan Kita Bersih Dan Nyaman Kita Selesor Dekat Situ Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Dan Semoga Teman Teman Suka Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Dan Channel Bang Ray Karena Mungkin Selanjutnya Kita Akan Membuat Video Reaction Pasal Yang Unik Dan Menarik Yang Ada Di Malaysia Tentunya Karena Saya Mengundang Bang Ray Karena Beliau Ini Sangat Berpengalaman Sekali Di Malaysia Banyak Kenangan Indah Di Sana Kenangan Pahit Juga Ada Tapi Yang Pahit Itu Biasa Dilupakan Dan Yang Menyenangkan Pasti Diingat Selalu Azik Jadi Kita Pamit Aja Bang Ray Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh